Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali dengan kami Mulya Family apa kabar teman-teman sekalian semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan oh ya teman-teman kali ini kita akan masak gulai ikan salmon tanpa santan kata yang jual sih ikan salmon yuk kita simak apa aja dan bagaimana bahannya nah ini besarnya atau beratnya sekitar kurang lebih setengah kilo dan kata yang jual ini sepupu atau saudara pembarnya ikan salmon saya gak ngerti ini ikan salmon asli apa enggak ya kita akan potong-potong ini dulu ya maaf potongnya agak belebet karena pisaunya kurang tajam dan kita akan marinasi pakai jeruk nipis sama kita akan taburi garam di dalamnya nah jadi kita perasin dulu sampai benar-benar sejeruk nipisnya airnya keluar semua ya oke kemudian kita akan taburi juga dengan garam nah seperti ini secukupnya saja kemudian kita aduk rata setelah itu kita akan diamkan sekitar 3-5 menit saja ya teman-teman setelah dimarinasi bisa boleh dicuci atau langsung dimasak aja gak apa-apa ya teman-teman soalnya itu tadi sudah dicuci untuk bumbu halus bawang putih kemiri kunyit kemudian jahe ini lengkuas kemudian bawang merah juga itu secukupnya bisa di screenshot karena saya gak sebutin jumlahnya biar lebih mudah ya teman-teman kemudian ada bawang peri yang sudah saya iris-iris seperti ini untuk bumbu lainnya atau bumbu irisnya ada cabai hijau cabai merah cabai keriting dan 1 buah tomat ada daun jeruk dan ketumbar bubuk juga lada bubuk kita pakai secukupnya saja jangan lupa sediakan juga garam penyedap dan gula untuk bumbu lainnya nah karena sudah dihaluskan kita akan panaskan mie-nya kita akan masukkan si bumbu halusnya yang tadi ini saya blend aja dan ini ditumis gak perlu sampai kering karena memang kita akan bikin gula ya jadi itu tumis bumbunya cukup seperti itu gak perlu lama-lama dan itu mengandung banyak air karena saya ngeblendnya pakai air masukkan juga irisan tomat cabai-cabai dan cabai hijau serai dan juga daun jeruk jangan lupa garam penyedap dan gula kita masukkan juga aduk sampai rata itu gula ya saya pakai sekitar 2 sendok sebenarnya sesuai selera aja ya setelah beres kita akan masukkan ikannya yang tadi saya gak terlalu pintar motong ikan karena memang kalau menurut saya pisau di dapur saya itu gak terlalu tajam dan memang gak ditajemin karena saya paling takut kena iris dan itu parah kalau sudah tajam ya kita aduk rata seperti ini abaikan suara gaduh di luar ya teman-teman karena saya bertetangga dan tangga sebelah lagi potongin keramik atau apa gitu kayu jadi agak berisik ya teman-teman nah kita akan masak ini sekitar 3-5 menitan kita diamkan seperti ini jangan lupa koreksi rasa lanjut kita akan masukkan bawang irisnya ini saya pakai bawang pri 2 batang jangan lupa dikoreksi rasa tau-tau takut ada kurang garam atau gula kayak gitu ya diamkan sampai 2 menitan masukkan sedikit air masak sampai mendidih setelah itu kita tutup sehingga benar-benar matang sempurna ya teman-teman jangan lupa siapkan piring bersih untuk kita peleting nanti oke kita tutup dulu untuk mendapatkan kematangan yang sempurna ini sudah selesai kita siap peleting oke kita peleting dulu ya teman-teman nah ini sudah selesai ini rasanya endul mantul sedap terus gurih jadi selamat mencoba di rumah semoga kalian suka terima kasih yang sudah nonton terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa di share like komen ke media sosial yang kalian miliki share-share ya seikhlasnya saja sih teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan sampai ketemu di next video berikutnya jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami sampai jumpa di next video berikutnya see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati